Intro Kebijakan pengutipan zakat bagi aparatur sipil negara atau ASN hingga kini masih menjadi polemik. Untuk itu Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan jajaran pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang serta tidak gegabah dalam membuat kebijakan mengutip zakat dari gaji pegawai ASN. Menurut Endang, agama Islam telah secara jelas mengatur persoalan zakat bagi seluruh pemeluknya. Ada ketentuan-ketentuan di dalam aturan Islam ini yang mestinya juga mungkin perlu disosialisasikan, perlu dikaji sehingga ketika ini akan diterapkan pada akhirnya itu semua akan menjadi keibarat patah indah pada waktunya. Pendapat berbeda disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustakim. Menurut Ahmad, jajaran kantor wilayah Kementerian Agama siap menjalankan kebijakan pengutipan zakat bagi ASN. Khususnya para ASN yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Mustakim berharap Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas siap dalam mengkoordinir pengutipan zakat ASN. Mereka sangat mendukung agenda dari Kementerian Agama untuk menerapkan yaitu yang berkaitan dengan ASN khususnya adalah zakat untuk PNS lebih khusus lagi yang ada di Kemenang. Tentunya mereka sudah dihitung dulu nisopnya apakah memang sudah memenuhi nisop sebagaimana hitungan untuk berzakat atau belum. Oki Zulindra dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.